Oke welcome back to moizbo and today gue kalian akan nge-review map dari buatan subscriber ya seri ini buat ngeragain 6.000 subscriber dari ini moizbo ya sebenarnya ini gue udah review tadi ya tapi kenapa tadi kepencet delete buat recording nya jadi harus ngulang lagi di recording dari awal ya ampun ya ya seteng gue enggak terlalu ini ya maaf ya oke map ini yang yang ada di sini ini tuh buatan dari jihad ya Masya Allah sister best for bull pfp ya singkatan dari map kita akan review ulang lagi ampun susah banget dah kenapa tombol gue malah ngeklik apa yang ngeklik simpan tadi pas nge-recording suaranya pas baru langsung kita bisa langsung melihat bahwa disini ini itu kita berada dirumah yang dibikin dari ini dropnya Marchian yaitu apa namanya gue lupa deh ah ntar gue gue punya kok gue punya aneh maten kondik plating ya macam lighting lah dan disini ada stretchroom ya oke tic-tic dari rumah ada di bawah sini dan lihat di sini yang PC nya ada telepon tip ada ini timpang dan disini lagi dimana ambilernya udah pindah Oh ya ampun gelap banget tempatnya tempatnya Oke disini ada ambil ya ini ini memberi apa itu kesan elegan dan tak futuristik gitu untuk yang ini untuk yang ini wall dari Marchian emang gue juga suka sih wal dari dari Marchian dan disini ada kayak drop-drop yang pos ya ini buat semuanya ada Zenit juga oke yang kemarin tanya-tanya Zenit ini masih bisa ngambil disini colong aja ya walaupun namanya karakter jurni jadi nggak bisa dipakai untuk yang normal ya Oh ya kemarin ada yang tanya-tanya mau tentang ini ya ini ini basic banget yang kayak Star Platinum yang ada di belakang gue itu kit karena gue pakai ini ya Stardust full jadi kalau Stardust nya diambil satu aja dia hilang kalau kita pakai full dia baru muncul ya oke oke di sini ada NPC Warsat Bizarre di sini dia bikin rumahnya pakai ini ya dinastiwood ya emang cuma dinastiwood yang bisa kayak peternya kayak atap-atap rumah kita kan peternya kayak gini kan maksudnya bentuknya kayak gini jadi dipakai dinastiwood ya dinastiwood kalau nggak percaya dia ini bisa gue hancurin satu nice ya dinasti jadi ini pakai dinasti semuanya Oke di sini ada arena ya ya renanya lumayan bagus sangat simpel dan ini efektif loh apa itu arena kayak gini soalnya akan ini kita bisa pindah-pindah ini secara cepat ya Jadi kalau kita ngelawan boss kayak gini kita nggak perlu takut untuk pindah-pindah maksudnya nggak perlu capek-capek pindah-pindah pakai tapi ini kurang-kurang pendek kayaknya nih ya ini aja gue nggak nggak nyampe loh kalau kita pakai yang normal lihat nah kalau gini kan kita bisa gendarin semuanya dengan mudah ya lihat please hampir aja gue kena coba celana banget banyak banget ya nice bucap buat yang bikin map ini salah satu contoh buat bikin arena yang bagus gitu kayak gini ya bucap ke disini ada teman rumah-rumah yang ada ini buat yang ini ngapain apa es ini pengaturannya itu gue gue rasain masih masih kurangnya untuk kekurangan NPC nya emang kasihan loh ini goblin eko beli temen apa ini wish doctor itu nggak bisa nyari apa keramuan yang ada disini kita kesini soalnya disitu nggak ada apa-apa ya udah sempat review-review sebentar Oh ya nah ini sebagian tempat disini itu udah dibersihin dari korupsi atau kripsennya kita bisa lihat disini Hai lihat ini ada bekas korupsi yang nginnalin banget ini bekas korupsi yang masih ada ini demon altar Oke disini ada area yang desert lagi-lagi disini kesekasian nama dryad nama dryad adalah papa penyuka tumbuhan di deset tumbuhannya cuma kaktus doang ya dan disini ada rumah dari kucing ya kita coba kesini Hai meneh kan dapat disini kita ada sesuatu kita bisa masuk Google oh enggak ada itu cuma segini doang Oke ada lubang disini yang mencurigakan jadi gue masuk mudanya aja ini arena atau soalnya kan ada yang bikin arena emangnya pakaian arena enggak sih kayaknya enggak ada ini cuma everyday jungle biasa everyday Oke ini disini enggak udah gak ada papa ya lihat disini enggak ada papa dan di underworld juga enggak ada mungkin fokusnya bikin rumah yang ada di file tadi aja Oke nice tapi udah bagus sih bagus kita bisa lihat lihat ini tropiter berapa relik-reliknya ini udah hampir lengkap apalagi ini si besti ini susah banget besti itu gue kalau kalian belum pernah lawan Lord Lord One Army itu susah banget walaupun ini dicurnik lumayan po ini kalau yang main ini Oke kayaknya segitu aja dulu buat pembahasan videonya thanks buat jihad udah ngirim map yang ini keren mapnya terkesa udah nonton sampai menit ini dan terkasih kembali untuk jihad dan gue minta izin buat bikin link downloadnya yang soalnya yang kemarin-kemarin udah banyak banget yang itu minta gue meminta buat link download tapi kemarin itu gue takutnya disalahgunakan ya bikin konten atau gimana itu ah susah banget ada saja sampai jumpa di video selanjutnya jauh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati